Bismillahirrahmanirrahim Jika kamu penasaran, video kali ini akan membahas bisnis sebegituan Yap, bisnis Ponzi Apa itu Ponzi? Ponzi berasal dari nama Charles Ponzi Yang memperakarsai bisnis model beginian pada tahun 1920 Si Ponzi ini ceritanya bisnis perangko Yang keuntungannya gede banget Maka dia membuka investasi Dengan iming-iming akan mendapatkan bagi hasil yang gede banget Maka bergabunglah beberapa investor Dan beneran merasakan bagi hasil yang besar Maka bergabunglah investor-investor lain Dan si Ponzi ini pun mendapatkan uang yang banyak Namun akhirnya kedok si Ponzi ini pun terbongkar juga Saat pembayaran bagi hasil ke investor tersendat Ternyata dia tidak membayar investor dari bisnis hasil perangko Tapi dari uang investor sebelumnya Ketika tidak ada investor baru yang join Maka bisnis Ponzi ini akan runtuh Dan biasanya penggagasnya akan membawa kabur sisa uang milik investor Pada periode selanjutnya bisnis dengan skema Ponzi ini Terus dikembangkan oleh penerusnya Ada yang dilabeli dengan slogan saling tolong menolong Seperti pada praktek Ponzi MMM Yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu Ada juga yang disamarkan dengan berjualan barang Seperti yang biasa pada praktek MLM Yang mengandalkan joinnya orang lain Bukan pada penjualan barang Apa saja ciri-ciri bisnis yang memakai skema Ponzi ini? Pertama, selalu menggunakan iming-iming yang menggiurkan Seperti keuntungan yang berlipat-lipat, kekayaan, mobil, rumah, dan lain-lain Artinya jika anda join suatu bisnis Karena suatu iming-iming semacam itu Patut dicurigai kalau itu adalah Ponzi Kedua, selalu mengandalkan join Banyak bisnis dengan skema Ponzi dilakukan dengan cara member get member Artinya kita diajak teman kita Lalu jika kita ingin sukses Maka kita harus mengajak orang lain juga untuk join Dan orang yang kita ajak harus mengajak orang lain lagi untuk join Terus begitu sampai bisnis tersebut stop Karena sudah tidak ada lagi orang yang join Ketika tidak ada lagi yang join Maka bisnis semacam ini akan bubar Karena tidak ada lagi aliran dana dari korban yang baru Biasanya ketika bubar Maka pembuat bisnis Ponzi ini akan membuat bisnis yang baru dengan nama yang lain Atau menyawarkan dengan produk yang lain Lalu mengajak memulai dari awal lagi proses joinnya Maka tak heran Kadang penggerak bisnis Ponzi itu L4 Lo lagi, lo lagi Ketiga, menjual barang dengan harga yang tidak wajar Sangat tinggi daripada harga pasaran Kita bisa mendapatkan barang yang dijual oleh perusahaan yang menggunakan skema Ponzi ini Di pasaran dengan harga yang jauh lebih murah Namun tetap saja ada orang yang rela membayar lebih untuk produk tersebut Bukan karena produknya Tetapi karena skema bisnisnya yang menjanjikan berbagai macam reward dan bonus Bahkan untuk mengejar bonus tersebut Ada yang diam-diam menjual produknya dengan harga yang murah Dan ini biasanya akan dianggap ilegal oleh perusahaannya Jika Anda mendapati suatu bisnis yang menjual suatu produk dengan harga yang tidak wajar Dan mereka yang join bukan karena produknya Tapi karena dijanjikan akan mendapatkan reward tertentu Maka bisa jadi itu adalah bisnis Ponzi Nah itulah sekilas tentang bisnis Ponzi Terus bagaimana hukumnya dalam Islam Para ulama di seluruh dunia sudah membahas masalah ini Bisnis Ponzi atau skema piramida semacam ini Baik yang murni investasi Ponzi maupun yang diselubungi dengan adanya barang atau MLM Adalah haram di dalam Islam Syekh Sholi Al-Munajid menjelaskan Bahwa skema piramida haram karena adanya unsur penipuan Judi dan memakan harta orang lain secara batil Misis dengan skema Ponzi terus menerus berkembang di sekitar kita Dengan berbagai menama dan model yang berbeda Tapi kalau kita sudah mengenali Ponzi secara utuh Insya Allah kita akan mudah mendeteksi Apakah suatu bisnis tersebut adalah Ponzi atau bukan Sehingga kita bisa menyelamatkan diri kita Keluarga kita dan teman-teman kita dari Ponzi ini Like jika video ini bermanfaat Insya Allah akan ada video-video selanjutnya yang bermanfaat Untuk para sobat muslimpreneur tentunya Karena itu subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh